Nih buat teman-teman semua yuk kita tebak-tebakan dulu yang ada di rumah Ini akankah menjadi 2-0 atau 1-1 sama Aku lebih ke arah gameplay sih Ini lebih komplit aja sih dari tiap segi hero-heronya Dari support-nya, dari carry-carry-nya juga Tapi kita lihat kali ini Groot udah nongol lagi Yap udah ada 3 time bomb Kita lihat aja buff-nya nongol langsung abis tuh ya Anak pramuka langsung berhasil mengamankan buff yang ada di depannya Anak pramuka Sebenarnya lucu banget pake anak pramuka Pake skin anak pramukanya ya Di kolom komen kita udah rame banget Wih ada yang 2-0, 1-1 sama 2-0, 2-0, 2-0, 5-0 Wah luar ada yang Wah ada yang jauh 2-1 ya, 2-1 nanti Belum, sabar Sabar Tapi kalau 1-1 sama udah berarti 2-1 sih Ada yang 3-5 juga loh, kata adu penalti Banyak bener 3-5 Berarti ada berapa match itu Dan kita udah melihat dari kedua tim bermain santuy-santuyen aja Nggak ada yang mau terlalu menginisiasi 1 sama lain Pokoknya farming cepet gercep dan Zoe Pit pun udah ngedapetin level 4-nya Cepet banget loh, 1 menit Zoyo aja baru level 3 Zoyo level 2, 1 menit 1 menit 10 detik dia level 4 Zoe Pit, apa yang terjadi ini Hei, anda manusia atau bukan nih? Bukan Dan sama saja dengan game yang pertama permainan Objective dari Netflix Arrow Wolf Masih tidak terlupakan Wow Turet di bawah menit kedua pun hancur Kickfame Junior Hmm, harus kehilangan Turet di bawah menit kedua tentu bukan hal yang baik Tapi di sisi lain baksyat shield unity sudah dikeluarkan di arah mid lane-nya Nggak terjadi apa-apa tapi dari Toplan Wong Goko Mencoba untuk ngehook pun Hanya mengenai rumputan 1 menit 32 detik Satu atartaret langsung berhasil dihancurkan Sementara ini ejectornya berhasil mendapatkan seorang baksyat Reverse time juga udah dikeluarkan Bisa gak kali ini baksyat kabur dari tempat ini Azoa udah datang dan langsung memberikan sebuah dead sonata tadi yang cukup sakit juga ke arah depan Tapi baksyatnya bisa kabur kali ini Yep Gelinding jadi diterenggiling laro recall ke rumah Kenapa kamu gak gelinding aja sampe rumah Kalian hemat bensin Gelinding sampe rumah Hemat bengsing Hemat bengsing, hemat bengsing ya Oke, Wong Goko tertabrak time bomb tadi Cukup perih, padahal cuma satu loh time bombnya Ya, tapi kelihatan juga trik sih mainnya udah mulai nge-cutting minion tadi Menghantui dari Doyo sendiri diara Toplan Nah di atas mid lane ini rusuh banget sudah kelihatan time Alarm bombnya keluar terus-menerus Merusui Doyo pun sudah muncul dan hanya ingin mengamankan blue buffnya saja Iya, blue buffnya langsung-langsung di gocek aja Sementara ini kita lihat Kari tadi udah langsung menurunkan DNA sekarang depan Dan juga seorang Franco berhasil mendapatkan Esmeralda Kali ini sepertinya runnukannya berhasil ya Oke Episode Blade mengenai Joe seorang diri Tapi Joe masih mencoba kabur File missile dikeluarkan Wong Goko mencoba untuk ngehook Tapi pun gagal berhasil di gocek Saksesot Dan direksi Dulu Lagi dan lagi gameplay berhasil mendapatkan dua author turret dari Geek Farm Seperti di game yang pertama tadi Oh, disitu kita lihat aja udah berhasil ditabrak seorang joker Tapi gak ada inisiasi tambahan Sementara satu Flameshot tadi langsung ditembakkan aja Runnuknya langsung connect Dan juga seorang Doyo kali ini join the fight Berhasilkan dia untuk mendapatkan seorang Joe Joe-nya berhasil kabur ke bagian belakang Dan sakit banget ternyata Doyo bisa kabur kan Reverse type-nya tadi untungnya masih bisa digocek Doyo mencoba untuk kabur Bisa gak kali ini dia? Pinch boys Ternyata langsung di Wild Dragon Digejuk aja Dan Doyo gagal untuk menjadi anak parkur Langsung aja Padahal dikit lagi tadi bisa kabur loh Doyo ternyata ada Jet Kun Rewang selompat ke bagian depan Sunpo Wild Dragon selesai Taretnya bener-bener disikat habis oleh Gameflake Airolwap Sementara dari Geek Farm juga berhasil mendapatkan Satu author turret di bagian bottom lane Azo, hmmm Terlalu terlambat purup-purupnya Alarm timenya Bintangnya lagi dipetik dulu kan Jadi ketersinggal Dan masih bisa kabur Masih bisa selamat rupanya Dari Azo Tapi kali ini Tartal menjadi sasaran Soal use-nya bagi Gameflake Arrow Geek Farm Junior Sudah menyadari hal itu Kontes pun tak bisa dilakukan Karena begitu cepatnya Gameflake Arrow menaklukkan Tartal Iyap itu dia Buda Tadi juga Ejectornya mencoba untuk langsung masuk ke dua bagian dalam Tapi terkena efek slow Jadinya gak bisa lagi melakukan inisiasi Eh ini triksi dong liat doyo 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 Tia ti doyo Nah itu dia Kabur aja menggunakan Finch Poisonya Menjadi anak langit Eh dia anak tembok Anak tembok Dia pokoknya anaknya tembok banget ya Pokoknya parkur Eh sedikit lagi SPN Trisha di tubuh seorang Chow Malah kali ini seorang Chow yang harus diculik Sementara itu kita lihat Joker gak bisa lagi bertahan Damage yang sangat sakit diberikan oleh seorang Bad Boy Sementara Doyok hanya bisa delok-delok aja dari atas bebatuan nih Buda Hanya bisa mengamati Hanya bisa mengamati ngeliat-ngeliat doang Mengamati lebih jauh Kadang tuh kita cuma bisa gigi tuh Bisa melihat tapi tidak bisa menyentuh Oh oh Time Journey dikeluarkan Mencoba penginisiasi Azho dalam bahaya Tak akan bisa kabur Mau kemana Bahkan Joe pun juga join the party Bad Boy mengamankan Point Kill Itu dia tadi Time Journey langsung dikeluarkan aja Dia soal natanya langsung gak ngaruh sama sekali Yang pada akhirnya mereka bisa membalikan keadaan ya Iya Mau kabur pun juga ada Joe sih Walaupun tadi gak ada reverse time Ada Joe yang bisa nge-eject Jadi kali ini ter-stand with Joker seorang diri Mau kabur kemana Empat hero Langsung ke arah Joker di arah belakang Adanya follow up dan Oh oh Tempest Oblate Gak mengenai siapapun Hanya Joe yang menjadi korbannya kali ini Berada di arah pelanggan Invernos sudah dipop up Terus mencoba untuk kabur-kaburan Tapi Molten Sight yang mengganggu terus-menerus Pongkoko Mendapatkan kill Yang sangat berarti Ke arah Bad Boy Iya Bad Boy kali ini harus tertekan Sementara itu Zoe Beat dari sini Udah kita lihat aja Langsung mengarah ke arah seorang Doyok Untungnya Doyok masih bisa lompat lagi Ke arah tembok dan kabur Dari area pertempuran Ini terdari Gen Flix Arrow dipanis Habis-habisan sama Kingfame Junior sih Terlalu dalam mereka melakukan pick off Itu semua pick off loh padahal Ke arah Joker Yep Walaupun tadi mereka pada akhirnya juga berhasil mendapatkan satu inner targetnya Bude Iya tapi bayarannya itu Bad Boy, Groot dan juga Joe Tiga hero menjadi korban Dan Groot pun sampai ngeluarin flicker Pun gak bisa menyelamatkan dirinya Banyak sekali yang harus dibayarkan Untuk Turet di arah top lane Dan finally Kingfame Junior pun mengamankan turtle Kehilangan kesempatan untuk mengamankan turtle Gen Flix Arrow Wolf Sekarang mereka Hanya kayak 800 doang berbeda networknya Iya Tidaknya sekarang Doyok memiliki episode tambahan Dari turtle yang udah berhasil diamankannya Dan langsung aja di iron hook Mengarah ke buff biru Agar gak bisa lagi diamankan Sementara itu kita lihat reverse time Tadi langsung dikeluarkannya Joker Tertarik Sakit banget damage yang dikeluarkan oleh seorang Bad Boy Sementara itu kita lihat tempo sobladnya berhasil kakonek Dan berhasil untungnya masih ada time journey Kali ini injectornya juga berhasil mendapatkan seorang Doyok Doyok berhasil kabur ke bagian belakang Endless battle kali didiamankan oleh seorang Bad Boy Reverse time juga tadi berhasil menaik ke orang Joker Karinya berhasil mendapatkan seorang Baxia Dan ternyata Oh my god Langsung dibalaskan aja oleh seorang Ranger Bude Yes, satu untuk satu pertukarannya Berarti it's okay Itu bukan core milik kedua Tim pertarungan yang begitu panjang Doyok pun kayak I'm out guys Aku lagi nge-buff Orang melu-melu Berdara bottom line-nya Doyok kali ini mau ngejar-ngejar triksi-triksi dalam bahaya Mau kabur kemana gak akan bisa Doyok dengan turtle buff dengan blue buffnya pula Iya itu makanya Doyok tadi ngejar di belakang disini loh Gua tusuk Dia cuma pake deviant sword doang loh Cucuk-cucuk-cucuk Gua tusuk lu sini loh Dikit lagi Ditusuk dari belakang Ditusuk dong punggungnya tadi Tapi ini first time-nya kali ini berhasilkan menaik seorang Joker Joker berhasil tertarik Tersisa setengah lagi SP yang ada di tubuh Joker Sakit banget Seorang kari Wow Ini udah parah sih si bad boy ini Tapi keliatan ya dari Geek Fam Junior sama Genflix Arrow Wolf sebenernya gak terlalu berbeda jauh dari segi kill dari segi network tapi Kalau dari grafiknya memang di tangan Genflix Arrow Wolf terus walaupun cuma dikit banget Bedanya tuh gak sampai 3000 paling maksimal itu 2500 Iya Tapi kalau keliatan dari mapnya Geek Fam Junior lebih suka bermain untuk main split push split push Sedangkan kali ini mencoba untuk mengamankan situasi Buffnya berhasil dicuri oleh Azua Dan sayang ya Genflix Arrow Wolf Kali ini gak punya buff sama sekali Iya tadi Azua baik banget uploadnya langsung dikeluarkan Dan berhasil mendapatkan buff merah yang ada di area Genflix Arrow Wolf Sementara ini kita lihat keadaan sedikit terbalik ya Sekarang Geek Fam yang mencoba untuk menekan Genflix Arrow Wolf Habis-habisan Udah ada satu F-Minion yang langsung masuk Pasti ya disini mereka akan melakukan sebuah inisiasi Ternyata Doyok hanya seorang diri Sementara Jokali ini cukup berani dan dia harus terpikop Sementara ini first time tadi udah dikeluarkan aja Tersisa sedikit lagi Zoibit Zoibitnya masih bisa diselamatkan dengan time journey Bisa kabur ke bagian belakang Dan Wong Koko masih bersembunyi di dalam rerumputan Iya dan Joker ya mid lane harus bertemu dengan Trixie Di beladihan saja Trixie Kabur-kaburan dengan menggunakan flicker Masih bisa selamat dan sayang sekali gak ada follow up damage Dari Geek Fam Junior ini sesi dari Wong Koko Gak ditutup dengan manis Iya opening yang baik namun closingnya yang kurang baik ya Budaya Openingnya udah bagus banget sih Betul Tapi sayangnya temen-temennya lagi sibuk juga Di area top lane di area mid lane kali ini udah keliatan semuanya Wih Nyaris aja Degdegan ya Nyaris dan Bad Boy udah mengamarkan Windtalker juga Pastinya critical akan nambah lagi Sementara ini kita lihat satu hero dari Geek Fam udah terculikkan Itu iya berhasil tamu seharus terculik Sementara kita lihat seorang Link berhasil mendapatkan double kill kali ini Bisa KD untuk langsung triple kill Killing spree untuk seorang Granger tersisa dua hero lagi dari game flicker Back Boy harus berjuang kali ini bersama seorang Crude Iyep tentunya bakal susah sekali dari jumlah pun mereka udah kalah Memang inisiasi yang kepada Zachan itu mereka bisa ngedapetin Zachan Tapi memakar waktu terlalu lama Nah resource skillnya udah dikeluarin semua Zachan tertek down tapi bayarannya adalah tiga hero dari Canflix Arrow Wolf Waduh tiga hero ini kenapa ini Ini mau ngikis batu apa gimana jadi penambang kamu joker Mau cari berlian katanya dibalik batu Mau cari tripang Cari kerang tutut kali udah di dalam situ Eh tutut di sawah Oh gak ada di situ ya Di sawah-rawa sini mungkin Nah aduh aduh ya ampun dia ngegesek batu aja loh Tapi peperangan yang barusan sih Membikin Arrow Wolf sekarang tertinggal cukup jauh Dari segini network pun udah mulai beralih ke Geek Fam Junior untuk pertama kalinya Sampai ke 4000 Dan penguasaan map dari Geek Fam Junior pun udah cukup baik kali ini Wow bisakah kali ini ejectornya untuk mendapatkan seorang joker Enggak ternyata Tadi dia udah berhasil untuk maju ke bagian depan Tapi gak ada follow up lagi Sementara time bombnya oke Wong Koko kali ini menembakkan flame shootnya Dan mencoba untuk dengan iron hook Untungnya masih miss Malah tertabrak kali ini Joe Mencoba untuk melemparkan seorang joker ke bagian belakang sih tadi harusnya Yes body dull Saling balas membalas iron hooknya Wong Koko gak kena Tapi time unit sudah dikeluarkan Immortality nya pecah joker Masih kabur dengan shield unity Kabur ke arah belakang Dan muncul Zacha dengan inferno nya Begitu percaya diri Sayangnya Zoe base Menuju ke arah lini belakang pun gagal Demis dari Azio terlalu besar Dead Sonata Rasodi Semuanya langsung dikeluarkan Dan satu pun harus hilang dari tim Erobo Membuat mereka kali ini harus hilang momentum ke arah Lord Iya tadi Joe dan Groot ada beberapa momen Dimana mereka kayaknya gak sinkron nih Yang satu reverse time Yang satu ngelempar nih dengan ejector Jadi pas dilempar balik lagi ke posisi seluruh Ada dua kali loh Dua momen gak salah Baru satu Lucu banget Baru satu Tapi ya mereka kali ini Udah berhasil mendapatkan objektif selanjutnya Sementara ini Lima hero dari GeekP Mereka masih berjaya ya Masih aman sejauh ini Mereka berhasil membalikan keadaan 41 ribu netword udah diamankan juga Bahkan Doyo sama Zoe udah ngedapetin level maksimal Paling cepat Dan Gangster Wolf Mereka sudah melihat Joker Tapi tentunya damagenya Akan tidak berasa Joe-nya terkena Ironhook Coba untuk diselamatan dengan Time Journey Tapi apa daya Buat Gak buat lagi Budaya Itu tadi damagenya begitu banyak Yang masuk ke tubuh seorang Joe Yang pada akhirnya Time Journey juga gak sanggup Untuk menyelamatkan satu rekan yang tersebut Request Time tadi Time Journey ke beladihan juga gak ngaruh sih Kan di beladihan sama Wongkoko Julfi Belum lagi yang lain juga melakukan follow damage Wow Satu flameshot tadi Oke Satu orang tertarik Ikang yang sangat-sangat besar Budboy menjadi korban Tapi menyusul Trixie Di arah lini belakang Doyo begitu berani Begitu percaya diri Langsung mengundus lini belakang Tapi di arah midline-nya Inhibitor-nya bakal meledak pula Dan langsung saja Azo gak mau membuang-buang waktu Dari arah bottomline Lord pun sudah muncul Dan ini akan menjadi game kedua Untuk Geekfame Junior Monster Kill didapatkan Tapi Ini hanya akan hura-hura saja Geekfame Junior Pun Menang di game yang kedua Tadi siapa nih yang satu sama? Satu sama tadi yang jawab satu sama ya Mantap Mantap Benar tembakan kalian ya Kalau kita udah kayak Ngeliat dua tank kan jadi jarang Jarang banget Tapi rupanya Geekfame Junior Membuat game dengan dua tank Ini cukup baik Doyok sih terseok-seok di awal-awal link-nya Tapi di akhir-akhirnya pada Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!